Pedang kayu harum, jelit 16. Akan tetapi Kok Chin Chu tidak mengerti akan niat wanita cantik jelita yang baru datang ini. Melihat gerakan sabuk sutrap putih tadi, Kok Chin Chu yang juga seorang ahli memainkan senjata lemas, maklum bahwa wanita muda ini merupakan seorang lawan lihai yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan, maka dia pikir bahwa sebelum dikeroyok dua orang muda lihai ini, lebih baik turun tangan dulu membunuh Keng Hong, baru menghadapi wanita itu. Pikiran inilah yang membuat Kok Chin Chu tiba-tiba meloncat ke depan menubruk ke arah Keng Hong dan mengirim serangan dengan kedua tangannya mencengkeram ke arah kepala dengan ilmu Ang Leong Jao Kang yang luar biasa dasyatnya. Keng Hong, awas ia diaweng menjerit ngeri menyaksikan dasyatnya serangan tokoh Kong Tong Pai ini dan dari tangannya meluncur sinar putih. Keng Hong juga maklum akan kelihayan Ang Leong Jao Kang, maka dia pun cepat-cepat mengerahkan singkangnya. Akan tetapi karena dia tak ingin membunuh kakek ini, dia pun menggunakan tenaga singkangnya untuk mendorong agar tubuh kakek itu terpental. Kini dia tidak marah kepada kakek itu, maka otomatis tenaga sedot yang buk jijat di tubuhnya pun tidak bekerja. Des! Dua tenaga raksasa yang tidak tampak bertemu di udara. Tubuh keng Hong tergetar dan bergoyang-goyang, kepalanya pening dan matanya berkunang-kunang. Akan tetapi Kok Chin Chu mengeluarkan keluhan tertahan, tubuhnya terbanting ke belakang dan kakek itu pun roboh tak berkutik lagi. Kau, perempuan keji. Keng Hong menoleh ke arah Biaweng karena dia dapat melihat jelas betapa ujung sabuk sutra Biaweng tadi menotok ke arah jalan darah di belakang kepala Tosu itu, sebuah totokan mauti yang tak mungkin dapat dilakukan oleh Tosu yang sedang mengadu tenaga dahsyat dengan dia tadi. Gerakan sabuk sutra di tangan Biaweng sedemikian cepatnya sehingga hanya dia yang bisa melihatnya sedangkan sisa murid Kong Tong Pai tidak ada yang mengetahuinya, menyangka bahwa guru mereka itu tewas di tangan Keng Hong. Biaweng memandang heran. Keng Hong, aku hanya membantumu. Perempuan rendah. Perempuan tak tahu malu. Siapa membutuhkan bantuanmu? Pergi, muak perutku melihatmu. Kau, kau. Biaweng terisak dan mukanya pucat sekali, kemudian gadis itu membalikan tubuhnya lantas berkelebat cepat melarikan diri dari tempat itu dengan meninggalkan isak tertahan. Keng Hong menghela nafas panjang, memandang ke arah mayat Kok Chin Chu dan mayat empat orang murid Kong Tong Pai, kemudian dia berkata, suaranya berat. Heh, kalian murid-murid Kong Tong Pai, semua ini salahku. Aku sudah membunuh Kok Chin Chu Totiang dan empat orang saudara kalian. Nah, tangkaplah aku, belenggu tanganku. Bawa aku ke Kong Tong Pai menghadap para pimpinan kalian agar aku dapat menerima hukumannya secara adil. Empat orang laki-laki gagah serta dua wanita cantik itu sejenak memandang kepadanya dengan perasaan diri, benci, marah dan juga heran. Kemudian mereka meloncat maju dan menelikung kedua tangan keng Hong ke belakang. Salah seorang di antara mereka memergunakan cambuk baja milik Kok Chin Chu untuk mengikat kedua lengan pemuda itu ke belakang, kemudian mereka menggiring keng Hong sambil membawa lima jenazah itu. Mereka menuju ke sebuah dusun kemudian dengan bantuan para penduduk di situ, lima buah jenazah itu dikubur secara sederhana. Ketika enam orang murid Kong Tong Pai itu berlutut sambil menangis di depan bundukan kuburan itu, keng Hong yang terbelenggu kedua lengannya turut pula menjatuhkan diri berlutut di depan kuburan Kok Chin Chu dan berbisik lirih. Tot Yang tentu mengerti bahwa bukan niatku membunuh Tot Yang berlima. Enam orang Kong Tong Pai itu menjadi heran melihat keng Hong berlutut pula sambil berkemak kemik di depan kuburan guru mereka, akan tetapi mereka diang saja. Mereka membenci pemuda ini yang sudah menewaskan guru mereka, akan tetapi mereka tidak berani bersikap kasar karena mereka tahu diri dan mengerti pula bahwa pemuda itu dapat mereka belenggu karena pemuda itu sengaja menyerahkan diri. Kewajiban mereka hanya menggiring pemuda ini ke Kong Tong Pai lalu menyerahkannya kepada para pimpinan Kong Tong Pai. Mereka tahu bahwa walaupun kedua lengannya telah dibelenggu, apabila pemuda itu memberontak, agaknya mereka bernambukanlah lawannya. Dua orang wanita anak murid Kong Tong Pai itu, di samping menyimpan rasa benci dan dendam akibat kematian gurunya, ada perasaan lain yang amat mengganggu hati mereka dan yang sekaligus menghapus rasa benci dari hati mereka. Mereka berdua merasa amat kagum kepada Kong Hong. Kagum akan kelihayan pemuda itu, juga kagum akan sikapnya yang tenang dan gagah, kagum pula akan ketampanan wajahnya dan kebagusan bentuk tubuhnya. Apalagi bagi Q.W.E. Cheng, wanita cantik berbaju kuning yang sudah dua kali bertemu dengan Kong Hong, yaitu pertama kalinya ketika dia dan para saudara seperguruannya bersama murid-murid Siawuliampai dan Hoasanpai menghadang pemuda ini, bahkan dia pernah mengalami tersedot singkangnya oleh pemuda yang aneh ini. Dia kagum sekali akan kegagahan Kong Hong. Q.W.E. Cheng ini adalah seorang janda muda dan usianya mendekati 30 tahun. Suaminya telah meninggal dunia dan dahulu suaminya adalah murid kepala dari Kok Chin Chu, maka tentu saja ilmu kepandainya paling tinggi di antara para suheng-suhengnya. Setelah suaminya tewas dalam pertempuran melawan gerombolan penjahat, B.W.E. Cheng menjadi janda. Sukar baginya untuk menemukan seorang pria yang mampu menandingi suaminya. Bagaimana hatinya tak akan menjadi tertarik? Apalagi karena ia dapat pula menduga bahwa dua orang gadis cantik jelita murid Lam Ai Sin Mi yang amat lihai itu agaknya tergila-gila pula kepada Kong Hong. Ketika tadi melihat betapa kenghang membentak dan mengusir Song Bun Siuli yang keliayanya terkenal sebagai seorang iblis bertina yang mengerikan, dia menjadi makin tertarik. Adapun wanita kedua yang berpakaian biru adalah Teng Suat Si, semuanya. Wanita ini masih gadis meskipun usianya sudah 25 tahun. Suat Si memiliki wajah yang cantik dengan bentuk tubuh yang indah sehingga banyak pria yang jatuh cinta kepadanya. Banyak pula datang lamaran, akan tetapi gadis ini selalu menolaknya karena tidak ada seorang pun di antara para pelamar itu yang menggerakkan hatinya. Sekarang bertemu dengan Kong Hong, tiba-tiba saja hatinya menjadi tiap karuan rasanya. Berkali-kali gadis ini mencuri pandang, mengerling ke arah tubuh belakang Kong Hong, melihat pinggulnya, punggung dan paha yang telanjang sebagian akibat pakaiannya telah robek-robek termakan oleh pecut baja Kok Chin Chu tadi. Melihat kulit putih halus yang membayangkan otot-otot yang kuat, karena dia tadi sudah menyaksikan betapa di balik kulit putih halus itu tersembunyi tenaga Sinkang yang sangat hebat hingga gurunya sendiri pun tak kuat menghadapinya. Hati gadis ini menjadi tegang, mukanya menjadi merah dan pipinya terasa panas, jantungnya berdebar tidak karuhan. Dwe E. Cheng agaknya maklum akan gerak-gerik semuanya. Sebagai seorang wanita yang pernah bersuami, dia lebih berpengalaman dan melihat gerak-gerik semuanya, dia dapat menduga bahwa semuanya terserang penyakit yang sama dengan dia sendiri. Diam-diam dia mendekatinya semuanya sehingga mereka berjalan berendeng, agak jauh dari empat orang suheng mereka. Dwe E. Cheng menolongan semuanya, dan bicara berbisik-bisik sambil kadang-kadang memandang ke arah tawanan mereka itu. Kelihatan Maktus Wat Si terbelalak memandang sucinya, kemudian menundukkan muka dengan kedua matanya mengering tajam sambil membayangkan rasa jengah dan malu-malu. Kemudian mereka berbisik-bisik dan tidak ada orang lain yang dapat mendengar mereka, kecuali Keng Hong. Pada saat itu, Keng Hong sedang berjalan sambil melamun, memikirkan si E. Biao Weng. Kebenciannya dan penyesalan hatinya terhadap gadis itu makin menghebat. Ia mengerti bahwa gadis itu sangat mencintainya, entah cinta hanya terdorong nafsu wirahi belaka, seperti yang terbukti dari pengalamannya malam itu ketika Biao Weng mendatanginya dan mencurahkan segala kemesraan kepada dirinya, entah cinta yang lain lagi sifatnya sebab buktinya secara diam-diam gadis itu selalu mengikutinya dan membantunya. Betapapun sifatnya, dua macam cinta kasih ini tentu saja dapat dia terima dengan hati senang dan puas. Akan tetapi yang membuat dia menyesal dan membenci adalah bahwa setiap kali Biao Weng turun tangan, tentu terjadi pembunuhan keji dan akibatnya dialah yang dimusuhi orang. Yang terakhir ini sudah keterlaluan. Kalau saja Biao Weng tidak turun tangan, tak mungkin empat orang tokoh murid Kong Tong Pai tewas dan seorang tokoh di antara Kong Tong Gow Gio Jan tewas pula. Dan yang paling memanaskan hatinya akan kekejian gadis itu adalah kematian Sim Chiang Bi, gadis Hoa San Pai yang lemah lembut, yang sama sekali tidak berdosa. Hanya karena gadis Hoa San Pai itu mencintainya lalu dibunuh secara keji oleh Biao Weng. Hem demikian kejika hati seorang wanita yang sudah mencinta. Apakah kalau melihat setiap orang wanita lain mencintanya, lalu turun tangan-tangan membunuhnya? Ah, ingin dia melihatnya. Jika memang demikian, dia harus dapat menangkap basah Biao Weng, dan menyeratnya untuk menerima hukuman dari partai perselatan yang bersangkutan. Biarpun dia memiliki perasaan sayang yang sangat aneh di sudut hatinya terhadap si Biao Weng, akan tetapi mengingat akan kekejian gadis itu, ingin sekali ia menangkap basah Biao Weng kemudian menyerahkannya kepada Hoa San Pai atau Kong Tong Pai. Pada saat dia merenung sampai di situ, tiba-tiba dia mendengar bisikan-bisikan dua orang wanita yang berjalan sedikit jauh di sebelah belakangnya. Ketika itu kenghang sedang termenung dan keadaan orang yang termenung hampir sama dengan keadaannya kalau sedang bersemedi. Begitu telinganya dapat menangkap bisikan-bisikan itu, dia menghentikan rendungannya dan mencurahkan perhatiannya pada bisikan-bisikan tadi sehingga terdengar cukup jelas oleh kenghang yang memang memiliki sin kang yang sangat kuat itu. Muka kenghang menjadi merah ketika dia menangkap bisikan-bisikan itu dan dia mengerling ke kanan-kiri, ke arah empat orang murid pria Kong Tong Pai yang berjalan di kanan kirinya, akan tetapi hatinya lega melihat mereka ini tidak mendengar apa-apa. Suci apa yang kau katarkan ini? Jangan menuduh yang bukan-bukan, terdengar jelas oleh kenghang gadis baju biru, Teng Swatsi, berbisik. Hai hik hik, tak perlu bepura-pura lagi, sumoy. Aku pun amat tertarik padanya. Dia seorang jantan pilihan, dan kalau saja kita dapat menerima cintanya untuk semalam saja, Ahaha, selamanya kita tidak akan penasaran, balas Kiyobwe Echeng sambil menghela nafas. Ih, Suci, apa yang kau katarkan ini? Sungguh memalukan. Memalukan apa? Sumoy, kita sama-sama wanita dan sama-sama jatuh hati kepadanya. Dia mempunyai sin kang yang kuat luar biasa. Siapa tahu, kalau, satu kali saja dia suka melimpahkan cintanya kepada kita, sin kangnya yang kuat itu akan menular kepada kita. Hina dan rendah sekali, Suci. Benarkah? Kurasa tidak demikian isi hatimu. Atau, kalau engkau tidak mau, biarlah aku yang mencobanya asal engkau dapat menutup rahasia ini. Kulihat matanya penuh gairah ketika memandang kita. Metu seperti itu hanya dimiliki oleh pria yang bersemangat dan yang selalu suka kepada wanita. Malam ini, kalau ada kesempatan, kalau engkau mau, lebih baik lagi, maukah engkau, Sumoy? Ih, aku, aku malu, Suci. Engkau lebih dulu. Baik, aku lebih dulu dan engkau menjaga. Kalau berhasil, akan kubujuk dia supaya suka melayanimu pula. Kenghang tersenyum dalam hatinya, tersenyum geli. Alangkah banyaknya wanita cantik seperti mereka itu di dunia ini. Seperti Cui Im. Bahkan Biau Weng, yang tadinya disangka lain daripada yang lain, bukan penghamban nafsu wirahi, kiranya juga sama saja. Ahaha, dia tidak peduli lagi. Kalau memang mereka menghendaki dia tidak akan menolak. Mereka itu manis-manis dan apakah kata gurnya? Uluran cinta kasih wanita merupakan anugerah nikmat yang tidak semestinya dibiarkan sia-sia, tentu saja kalau engkau sendiri tertarik kepadanya. Kalau tidak sekalipun, jangan menolak secara kasar karena hal itu akan menyakiti perasaannya yang halus. Tidak ada sakit hati yang lebih parah bagi seorang wanita daripada cintanya ditolak oleh seorang pria. Dia akan melayani mereka bahkan akan membuka jalan. Hal ini bukan sekali-kali karena dia sudah tergila-gila kepada mereka, atau sudah terlalu mendesak keinginannya untuk bermain cinta dengan mereka. Sama sekali bukan. Terutama sekali karena dia sekarang mendapat jalan untuk memancing Biau Weng. Bukankah Biau Weng membunuh Sim Chiang Bi karena gadis Hoa San Pai itu mencintai dirinya? Nah, biarlah dua orang murid wanita Kong Tong Pai ini bermain cinta dengannya supaya Biau Weng turun tangan pula membunuh mereka. Akan tetapi sekali ini dia akan waspada, tidak akan tertidur pulas dan akan selalu menjaga agar dia dapat menangkap Biau Weng bila gadis itu berusaha membunuh mereka, dan tentu saja dia akan berusaha mencegah pembunuhan atas diri kedua orang murid Kong Tong Pai ini. Malam itu, rombongan murid Kong Tong Pai bermalam di sebuah dusun. Karena mereka tidak ingin mengganggu penduduk dusun itu, dan di dalam dusun kecil itu tidak terdapat rumah penginapan, terpaksa mereka lalu mengasau di dalam sebuah kudil tua yang sudah kosong. Hati para murid Kong Tong Pai itu tengah risau dan berduka berhubung dengan kematian guru mereka, adapun kenghang merupakan seorang tawanan yang suka rela, tak perlu dijaga lagi karena andai kata mau melarikan diri, biar dijaga sekalipun akan percuma dan tetap akan dapat lari. Maka empat orang murid pria dan dua orang murid wanita itu segera merebahkan diri mengasau di lantai kuyut setelah mereka makan malam dan lantai itu disapu bersih oleh Bue E. Cheng dan Suat Si. Tentu saja, seperti biasa, Bue E. Cheng dan Suat Si memisahkan diri. Biarpun empat orang itu adalah suheng-suheng mereka, namun sebagai wanita tentu saja mereka merasa tidak leluasa untuk tidur di dalam suatu ruangan dengan mereka, apalagi di situ terdapat kenghang dan lebih-lebih lagi karena mereka berdua diam-diam mempunyai rencana rahasia. Malam itu, menjelang tengah malam, Bue E. Cheng berindap memasuki ruangan belakang di mana kenghang tidur. Pemuda ini memang sengaja memilih ruangan terpisah untuk tidur. Dengan suara gemetar Bue E. Cheng berbisik. Kenghang. Kenghang memang belum tidur, dia masih duduk bersandar tembok kuil. Ah, engkau kah itu? Apakah kehendakmu? Aku, aku ingin membuka belenggumu. Amat tidak enak bila tidur dengan kedua tangan terbelenggu. Kenghang tersenyum dan mengangkat kedua tangannya yang sudah bebas. Dia sudah membuka sendiri belenggu tangannya yang dia taruh di atas lantai. Aku sudah bebas dan siap menantimu, Nona. Ataukah, perasaan cintamu yang kau bisikan siang tadi sudah berubah? Bue E. Cheng makin kaget. Kau, kau dapat mendengarkan percakapan itu? Tentu saja, dan aku merasa girang sekali. Kalian adalah Nona-Nona yang cantik manis. Akan tetapi, kita harus keluar dari kuil ini. Tidak enak rasanya apabila kita bersenang-senang di sini, di mana para suhengmu sedang tidur. Dan ajaklah sumoimu. Kita bertiga berjalan-jalan di kebon belakang kuil. Bagaimana, maukah? Dengan dua pipi berubah kemerahan Bue E. Cheng hanya mengangguk-angguk, tanpa bisa mengeluarkan suara, kemudian dia tertawa kecil dan berlari-larian pergi untuk memanggil semuanya. Kenghang sudah melangkah keluar dari kuil menuju ke kebun bunga yang berada di belakang kuil. Seperti kuil itu sendiri, kebun itu pun tidak terpelihara, namun masih banyak bunga-bunga liar tumbuh di situ dan ditumbungi rumput tebal. Kenghang yang hendak mempergunakan pertemuannya dengan dua orang murid wanita Kong Tong Pai ini sebagai pancingan kepada Biao Weng, memilih tempat terbuka dan duduklah dia di atas tanah yang bercila merumput hijau tebal. Tak lama dia menanti dan tampaklah Bue E. Seng, janda muda ini yang begitu tiba di tempat itu, lalu menarik sumoimu duduk di dekat Kenghang, kemudian sambil tersenyum dia merangkul Kenghang yang balas memeluknya. Ahaha, engkau begini tampan, begini gagah, Bue E. Seng berbisik. Karena memang sudah mempunyai dasar batin lemah terhadap godaan nafsu, meskipun tadinya sungkan dan malu, atas desakan Bue E. Seng dan keramahan Kenghang, pada akhirnya suat si mulai berani pula membalas rangkulan Kenghang. Pemuda ini melayani kedua orang murid Kong Tong Pai yang dimabuk nafsu itu dengan penuh kesediaan dan keramahan, tetapi dia hanya mencurahkan perhatiannya setengah saja untuk itu, karena sebagian perhatiannya lagi dia kerahkan untuk meneliti keadaan di sekeliling kebun itu, dan untuk dapat menangkap basah apabila Biao Weng turun tangan melakukan serangan kejam terhadap dua orang nona dalam pelukannya. Menjelang Fajar, suat si sudah tertidur kelelahan, dan Bue E. Seng masih mebelai dan memeluk Kenghang. Jande ini benar-benar tergila-gila kepada pemuda perkasa itu dan dia berbisik-bisik mesra. Kenghang, kekasihku. Engkau jangan khawatir, kelak di hadapan para supekku, aku akan membelamu dan akanku ceritakan bahwa bukan engkau yang membunuh Suhu dan keempat orang Suhengku, melainkan Songbun Suhuli. Aku akan bersumpah dan dengan segala daya akanku belah engkau, kekasihku. Kenghang lalu menciumnya sambil tersenyum. Engkau baik sekali, Bue E. Seng. Terima kasih. Pada saat itu, Kenghang cepat melepaskan pelukan Bue E. Seng dan tubuhnya bergerak ke depan, menangkap dua benda yang mengeluarkan sinar putih dan yang menyambar cepat ke arah pelipis Bue E. Seng dan suat si. Tepat seperti dugaannya, Bue E. Seng turun tangan menyerang dengan senjata rahasianya, yaitu bola-bola putih berduri. Bue E. Seng, perempuan keji Kenghang cepat meloncat ke arah dari mana datangnya senjata-senjata rahasia itu, tidak peduli bahwa tubuhnya masih telanjang. Akan tetapi tak tampak bayangan seorang pun manusia. Kenghang cepat-cepat kembali dan mengenakan pakaian, sedangkan dua orang wanita itu sudah cepat kembali ke dalam kuil. Karena tidak berhasil menangkap Biao Weng, Kenghang dengan hati panas kembali ke ruangan belakang kuil, lalu tertidur sampai pagi. Pada keesokan harinya, dengan wajah berseri dan kedua pipi kemerahan, Bue E. Seng dan suat si sudah memasak makanan. Pagi-pagi benar mereka telah membeli beberapa ekor rayam dan gandum dari penduduk dusun, bahkan Bue E. Seng membawa pula seguci arak. Kenghang yang melihat betapa wajah mereka berseri, diam-diam harus mengakui bahwa mereka itu cantik-cantik dan manis, maka hatinya menjadi makin girang. Apalagi melihat suat si yang menahan senyum dan dengan malu-malu kadang-kadang mengerling ke arahnya, dia mengakui gadis ini dan membandingkannya dengan Chiang Bi. Untung bahwa dia bersikap waspada, kalau tidak, tentu dua orang wanita cantik ini sekarang sudah menjadi mayat, pelipis mereka telah pecah oleh dua bola putih berduri korban keganasan Bia Weng. Ia makin marah dan benci kepada Bia Weng. Wah, Jiwi Syo Chia, nona berdua, sungguh rajin, sepagi ini sudah mendapatkan makanan pagi yang lengkap. Kenghang berseru gembira sambil mendekati salah seorang murid Kong Tong Pai minta dibukakan belenggunya. Murid Kong Tong Pai itu lalu membuka belenggu tangannya untuk memberi kesempatan Kenghang ikut makan pagi. Eh, haha, ada araknya pula. Dari mana Jiwi bisa mendapatkan arak? Suat si tidak dapat mengeluarkan suara. Ia masih merasa malu dan jengah dan sehingga khawatir kalau-kalau suaranya akan gemetar. Dwe E. Cheng tersenyum dan menjawab, Kebetulan sekali ada seorang wanita petani membawa hendak ditawarkan kepada kita. Aku lalu membelinya dan araknya baik sekali, wangi. Setelah masakan gandum dan ayam matang, makanlah Kenghang bersama enam orang murid Kong Tong Pai itu dan kalau melihat keadaan mereka itu, Kenghang sama sekali bukan seperti seorang tawanan, melainkan seorang sahabat baik. Bahkan empat orang murid laki-laki Kong Tong Pai kini sudah mulai mengajaknya bercakap-cakap dan kadang-kadang kalah berkelakar. Ketika Bwe E. Cheng membagikan arak dan menuangkan arak pada cawan masing-masing yang diambilnya dari bungkusan perbekalan mereka, tercium bau arak yang wangi dan sedap sekali. Mereka menjadi gembira dan segera mengangkat cawan arak dan minum arak yang ternyata manis dan enak sekali. Akan tetapi, mendadak Kenghang mengerutkan alisnya ketika arak itu melalui lidahnya. Mulutnya yang sudah sangat peka itu dapat merasakan ada racun yang amat kuat berada di dalam arak, racun yang sama sekali tidak berbau dan tidak ada rasanya. Akan tetapi begitu tersentuh racun itu lidahnya sudah dapat merasakan dan taulah dia bahwa dia hendak diracun. Kenghang tersenyum ketika dia mengerling ke arah Suat Si yang kebetulan mengerling ke arahnya pula dari balik cawannya. Hem, tentu cawan untuknya itu saja yang diberi racun. Diam-diam dia mengeluh hatinya. Agaknya kedua orang wanita itu, ataukah Buwe E. Cheng itu karena dia tidak percaya bahwa Suat Si yang begitu halus dan mesra akan suka meracuninya, sengaja ingin membunuh dia karena khawatir kalau-kalau peristiwa semalam akan terbongkar dan diketahui orang lain. Kalau Kenghang mati, tentu rahasia itu takkan pernah dapat terbongkar lagi. Begini kejamkan wanita. Kenghang hanya mengeluh dalam hatinya, akan tetapi terus meneguk habis haraknya karena baginya, racun itu tidak akan ada bahayanya. Tiba-tiba Kenghang meloncat bangun ketika melihat perubahan pada wajah enam orang itu. Mendadak saja wajah enam orang itu berubah. Mendadak saja wajah mereka yang tadinya duduk di atas lantai itu menjadi biru. Aduh! Kenghang Suat Si mengeluh. Melihat wajah Suat Si, hati Kenghang penuh keharuan dan kekhawatiran. Dia cepat meloncat dekat dan merangkul leher gadis itu. Wajah gadis itu menjadi agak menghitam, tubuhnya berkelojotan, akan tetapi matanya memandang wajah Kenghang dan mulutnya agak tersenyum Walaupun giginya yang kecil rata dan putih mengkilap itu menggigit bibir bawah menahan rasa nyari yang menusuk-nusuk perut. Suat Si, kenapa Kenghang yang mendekatnya bertanya khawatir? Kenghang, jangan lupakan aku, Suat Si berbisik kemudian tubuhnya menjadi lemas, matanya mendelik. Tak salah lagi, tentu arak itu. Dan Bue E. Cheng yang membelinya. Ia melepaskan tubuh Suat Si yang sudah sekarat lalu membalik menubruk Bue E. Cheng, mengangkat tubuh itu yang lalu dirangkulnya. Seperti juga Suat Si, ketika memandangnya, Bue E. Cheng berusaha untuk tersenyum. Kenghang, arak, itu, ada racun, aku tidak penasaran, setelah semalam, ia tidak dapat melanjutkan karena tubuhnya berkelojotan dan matanya mendelik pula. Kenghang segera melepaskan Bue E. Cheng dan memeriksa keempat orang murid pria Kong Tong Pai. Semua sama keadaannya, merasa sekarat dan dalam perjalanan maut. Arak beracun. Seorang wanita petani menjual seguchi arak kepada Bue E. Cheng. Seperti kemasukan setan, kenghang meloncat dan lari memasuki dusun. Hari masih pagi sekali akan tetapi seperti kebiasaan dusun-dusun, sepagi itu para penduduk telah bangun. Melihat kenghang berlari-lari, mereka semua merasa terkejut dan amat heran. Bukankah pemuda ini yang kemarin menjadi tawanan enam orang gagah yang bermalam di dalam kuil? Pemuda tampan ini tentulah seorang penjahat, maka menjadi tawanan enam orang pendekar itu. Siapa yang sudah menjual seguchi arak kepada kami kenghang berteriak-teriak seperti orang gila. Seorang wanita setengah tua dengan muka pucat dan matlah, terbelalak melangkah maju dan berkata, Saya yang menjual seguchi arak kepada mereka tadi pagi. Ada apakah orang muda? Arakku hanya ada seguchi itu, kalau mau tambah lagi harus pergi ke kota. Wanita itu menghentikan kata-katanya, berganti mengaduh-aduh sebab kenghang telah mencekeram lengannya. Tadinya pemuda ini mengira bahwa nenek yang telah meracuni mereka tentu mempunyai kepandaian liai, Akan tetapi ketika memegang lengannya dan mendapat kenyataan bahwa wanita ini tidak bisa apa-apa dan sangat lemah, Dia segera mengendurkan cengkeramannya dan membentak. Lekas katakan, Dari mana engkau mendapat arak itu? Awas kalau membohong, ku bunuh kau. Para penduduk dusun itu menjadi marah menyaksikan kekasaran kenghang terhadap seorang wanita. Mereka itu, yang laki-laki, sudah menyerbu sambil memaki, orang gila. Kenapa datang-datang mengamuk? Engkau adalah seorang tawanan, tentu seorang yang jahat melayanglah pukulan dan tendangan ketubuh kenghang. Tapi pemuda ini tidak mempedulikan mereka semua dan tetap memegangi lengan wanita setengah tua yang menggigil ketakutan. Terdengar suara bakdik buk ketika serangan itu mengenai tubuh kenghang, Disusul teriakan-teriakan mengadu-adu para penyerang itu sendiri karena kaki tangan mereka bertemu dengan tubuh yang kerasnya seperti baja. Dia setan. Siluman teriakan-teriakan mereka yang mengadu-adu ini membuat suasana di situ menjadi gaduh sekali. Saudara-saudara jangan bertindak sembrono kenghang berteriak lantang, Arak yang dijual oleh wanita ini mengandung racun karena semua sahabatku yang meminum arak itu kini mati semua. Mendengar penjelasan ini, orang-orang dusun itu menjadi pucat mukanya dan otomatis mereka melangkah mundur lalu memandang ke arah wanita itu dengan metel, terbelalak. Wanita itu sendiri kemudian menjatuhkan diri berlutut sambil menangis. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu tentang arak dan tentang racun. Seguci arak itu aku terima dari seorang puteri dengan pesan supaya ku berikan kepada rombongan yang menginap di kuil. Dan, karena Nio Chu, Nona, itu berbaik hati memberi hadiah uang, tentu ku terima. Kenghang melepaskan cengkeraman tangannya dan mendorong tubuh wanita setengah tua itu yang terhuyung-huyung ke belakang sambil memegangi pergelangan tangan yang terasa nyeri, menangis dengan muka pucat. Lekas katakan, seperti apa macamnya Nona yang memberi arak kepadamu itu. Dia masih muda, cantik sekali bagaikan Dewi, pakaiannya serba putih, suaranya halus dan akan tetapi Kenghang sudah meloncat pergi dan sebentar saja sudah lenyap dari depan para penduduk yang melongo keheranan. Kenghang tidak lagi merasa heran mendengar keterangan wanita dusun itu karena memang sudah disangkanya. Tangan kejah Biao Weng lagi. Siapa lagi kalau bukan Biao Weng yang menggunakan racun membunuh enam orang Kong Tong Pai itu? Pagi tadi, menyaksikan dua orang gadis Kong Tong Pai dilayani bercinta kasih oleh Kenghang, dalam cemburunya gadis berwata iblis itu lalu menyerang dengan senjata rahasia. Kemudian, karena ada Kenghang yang menghalangi niat kejinya, dia lalu menggunakan racun secara keji dan cerdik sekali. Tentu gadis itu tahu bahwa Kenghang kebal akan racun, akan tetapi enam orang Kong Tong Pai tidak. Biao Weng, engka sungguh jahat Kenghang berkata dengan hati penuh penyesalan dan duka ketika dia tiba di dalam kuil dan berdiri memandang ke arah enam sosok mayat murid-murid Kong Tong Pai itu. Dengan perasaan berat, Kenghang kemudian menggali lubang di pekarangan kuil dan menguburkan mayat-mayat itu. Setelah selesai dia meninggalkan kuil dan baru mendapat kenyataan bahwa banyak penduduk menonton dari jauh dan secara sembunyi-sembunyi. Ketika dia melangkah dekat, mereka melarikan diri dan terdengar suara mereka. Pembunuh Pembunuh keji Kenghang menghela nafas panjang Semua murid-murid Kong Tong Pai dibunuh Biao Weng, dan kembali dialah yang tertuduh. Dia tak menyalahkan orang-orang dusun itu yang menuduhnya, dan dia merasa tak ada gunanya untuk memberi penjelasan kepada mereka. Semakin keras hasrat hatinya untuk cepat kembali ke Kiam Kok San, di mana dia tak akan berhubungan lagi dengan dunia ramai, tak akan terlibat segala urusan manusia yang hanya membuat kegetiran-kegetiran dan permusuhan. Dia berjalan terus mendaki lereng pegunungan Kun Lun San. Kenghang berhenti melangkahkan kakinya dan memandang ke kiri dengan rasa kagum. Gadis itu, dia berani menduga bahwa bayangan tubuh ramping gesit itu tentulah seorang gadis, berlari dengan cepat sekali. Tadinya jantungnya berdebar dan mukanya terasa panas karena mengira bahwa gadis itu Biao Weng. Akan tetapi setelah agak dekat dan pakaian gadis itu hijau muda, tidak putih seperti pakaian Biao Weng, dia menduga-duga. Jelas bukan Biao Weng, bukan pula Cui Im, sungguhpun gerakan gadis itu menunjukkan ginkang yang sudah tinggi. Yang jelas berbeda dan tampak dari jauh adalah kera gadis ini menyanggul rambutnya, disanggul tinggi di atas kepala seperti sebuah menara yang bergoyang-goyang ketika dia berlari cepat. Di punggungnya tampak sebatang pedang dalam sarung pedang merah. Ketika gadis yang ternyata cantik manis dengan pandang mata, tajam dan penuh gairah hidup itu tiba di dekat kenghang yang duduk di bawah pohon, Gadis itu kelihatan kaget, akan tetapi dia bahkan langsung menghampiri kenghang. Sejenak gadis itu memandang tajam kemudian mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai penghormatan ketika dia bertanya. Maafkan kalau aku yang sesat jalan mengganggu tuaku dengan pertanyaan. Kenghang tersenyum. Senang hatinya menyaksikan sikap gadis yang membayangkan kegagahan ini ternyata sangat peramah dan sopan santun. Dia cepat bangkit berdiri dan membalas penghormatannya, kemudian menjawab. Sudah sewajarnya apabila dua orang yang saling jumpa di tempat sesunyi ini saling bertanya. Nona hendak bertanya tentang apakah? Gadis itu kembali tertegun. Agaknya dia sama sekali tak mengira bahwa pemuda tampan yang duduk mengasuh di pohon itu adalah seorang yang demikian halus tutur sapanya, membayangkan seorang yang tahu akan kebudayaan dan sama sekali bukanlah seorang penduduk pegunungan yang buta huruf. Maka pandang matanya menjadi semakin tajam dan penuh selidik. Aku hendak bertanya jalan yang menuju ke Kiam Kok San. Kini Kang Hang yang merasa terkejut sekali. Akan tetapi hanya sebentar saja karena dia segera bisa menekan perasaannya dengan pengertian bahwa sekarang ini Kiam Kok San agaknya menjadi mercusuar bagi orang-orang Kang O, menjadi seperti sebuah lampu yang menarik datangnya laron dan kupu-kupu. Ia menarik napas panjang, kemudian mencari jalan untuk mengetahui siapakah gerangan nona muda ini yang juga ikut-ikutan memperebutkan pusaka Kiam Kok San. Karena hanya orang yang ingin memperoleh pusaka-pusaka milik suhunya sajalah yang bertanya-tanya tentang Kiam Kok San. Pertanyaanmu sangat mengejutkan hati, nona. Kiam Kok San bukan sebuah tempat yang dikenal oleh semua orang. Bolehkah aku mengetahui namamu dan keperluannya mencari tempat seperti itu? Perkenalkan, aku suciah. Harap engkau suka berbaik hati menunjukkan jalan itu kalau kau mengetahuinya, alh, tiatu aku. Namaku ialah Tan Hun Bue dan tentang keperluanku dengan Kiam Kok San adalah urusan pribadiku. Apabila engkau mengetahui tempat itu dan dapat menunjukkan jalan untukku, aku akan berterima kasih sekali. Kalau engkau tidak mengetahui, biarlah aku pergi mencari sendiri, tidak perlu terlalu lama di sini. Kenghang tersenyum. Aku sudah tahu mengapa nona datang mencari Kiam Kok San. Bukankah nona putri ketua Hekho Piawakiok bernama Tan Kasek? Nona itu terkejut sekali, kemudian tangannya bergerak secara otomatis hendak meraba pedangnya sambil bertanya dengan suaranya ring, Engkau siapakah? Apakah engkau murid Kun Lun Pai dan hendak menghalangi aku mencari Kiam Kok San? Kenghang tersenyum, lalu membalikkan tubuhnya membelakangi nona itu, menghampiri pohon dan duduk kembali di bawah pohon yang teduh. Setelah duduk menghadap ke nona itu dia berkata, tenanglah, nona dan tidak perlu mencabut pedang itu. Aku bukan murid Kun Lun Pai dan juga tidak akan menghalangi orang. Marilah duduk di sini dan dengarlah dulu kata-kataku, baru ku tunjukkan padamu jalan ke Kiam Kok San. Tan Hun Bue, gadis itu, menjadi curiga, namun karena dia percaya akan kepandainya sendiri, dia tidak merasa takut dan menghampiri lalu duduk agak jauh di atas sebuah batu, menghadapi pemuda yang ia dapat menduga tentu bukan orang sembelarangan itu. Orang yang tahu akan adanya Kiam Kok San kiranya bukan sembelarangan orang. Siapakah engkau dan bagaimana engkau dapat mengenal ayahku? Sudah ku katakan tadi bahwa aku sucia dan tentang ayahmu, pernah aku bertemu dan berkenalan. Aku tahu bahwa ayah beserta ibumu pernah mendatangi Kiam Kok San untuk memusuhi Shinjiu Kiamong, akan tetapi gagal karena dikalahkan oleh kakek itu. Apakah kedatangan nona ini ada hubungannya dengan urusan itu? Kembali gadis itu terkejut dan terheran-heran. Bagaimana pemuda tampan dan halus cutur sapanya ini mengetahui akan hal itu? Ia tak suka urusan pribadi orang tuanya dibicarakan orang lain, maka dia pun menjawab singkat, dendam besar antara keluarga kami dengan Shinjiu Kiamong adalah urusan pribadi, tidak perlu aku membicarakannya dengan orang lain. Apabila engkau mengetahui jalan ke Kiam Kok San dan suka menunjukkannya kepadaku, harap katakan sekarang juga. Nanti dulu, nona. Kenapa nona berkeras hendak mendatangi Kiam Kok San? Kakek yang berjuluk Shinjiu Kiamong itu sudah meninggal dunia, dengan demikian maka urusan yang ada antara beliau dan orang tua nona sudah terhapus. Sepasang alis menjelirit hitam itu bergerak-gerak, sangat indah dalam pandangan Keng Hong, lantas bibir yang merah itu bergerak cepat, terhapus bagaimana? Enak saja. Dia seorang yang amat jahat, seorang manusia sombong dan keji, yang telah menghancurkan kebahagiaan keluarga ayahku. Ah, terlalu keras engkau menjatuhkan keputusan, nona. Aku pun telah mengetahui akan urusan antara Shinjiu Kiamong dan orang tuamu. Bukankah dahulu orang tuamu sebagai Piaw Su dari Hekho Piaw Kiok pernah dirampok oleh kakek itu yang lalu merampas benda-benda perhiasaan milik seorang pembesar tinggi? Bukan itu saja. Bahkan dia berani mengganggu puteri dari menteri. Hem, bukan mengganggu, karena keduanya sama suka. Puteri itu tadinya ditawan dengan maksud dimintakan uang tebusan dan Shinjiu Kiamong melakukan hal ini sebagai pelajaran oleh karena Sang Menteri adalah seorang pejabat tinggi yang di samping korup juga meninggas rakyat mengandalkan kekuasaan. Akan tetapi puteri itu jatuh cinta kepada Shinjiu Kiamong sehingga terjadilah hubungan cinta kasih antara mereka. Urusan itu ada sangkut pautnya dengan orang tuamu. Piaw Kiok ayahku menjadi tercemar namanya dan menyerep pula nama besar ayahku. Pendeknya, aku tidak terima. Biarpun Shinjiu Kiamong telah menginggal, tapi dia masih berhutang kepada ayahku, dan aku harus mendapatkan kembali harta pusaka yang dia rambok karena itu menjadi haku di samping pusaka lainnya yang ditinggalkannya. Aku akan menggeledah Kiam Kok San. Kenghang tersenyum lebar. Nona, berpikirlah masak-masak. Dendam digerakan oleh benci, dan siapa yang membenci orang lain berarti membenci diri sendiri. Shinjiu Kiamong telah meninggal dunia, kenapa engkau masih menaruh denam? Padahal, engkau sendiri tidak mempunyai urusan dengan dia, bahkan mengenal pun tidak. Apa perlunya dendam di bawah hingga menurun dari ayahmu kepadamu? Menurutkan dendam sama saja engkau mengikatkan dirimu dengan tali temali karena yang sangat ruwet, Nona. Bukankah dengan begitu engkau hanya akan menyianyikan waktu hidupmu? Perlukah engkau memenuhi permintaan orang tuamu yang begitu tega menyuruh seorang gadis muda seperti Nona menempuh bahaya besar, hendak mendatangi Kiam Kok San yang tidak dapat didatangi oleh orang-orang sakti di dunia Kang Ou? Orang tuamu benar-benar berpemandangan picik. Ayah ibuku telah meninggal dunia. Ahaha, maaf, aku tidak tahu. Mereka telah meninggal dunia, meninggalkan aku seorang diri. Mereka meninggal karena tekanan batin, karena tidak mampu membalas kepada musuh besar kami. Aku sebagai puterinya harus melanjutkannya, harus dapat merampas kembali benda-benda berharga yang dahulu dirampas oleh Shinjiu Kiamong. Aku akan, eh, haha, engkau ini siapakah yang tahu akan segala hal? Tentu saja aku tahu, mendiang Shinjiu Kiamong adalah guruku. Bagus. Ada yang mewakili untuk menerima pembalasan keluarga Tan. Sambil berkata demikian, gadis itu telah meloncat ke belakang dan mencabut pedangnya. Gerakannya cepat sekali maka Keng Hang dapat menduga bahwa tentu gadis itu sudah mewarisi ilmu kepandayan ayah bundanya. Ia diam saja, hanya duduk sambil memandang gadis itu dengan wajah tenang. Hayo bangkitlah engkau murid Shinjiu Kiamong. Bangkitlah supaya segala perhitungan lama dapat dibereskan saat ini gadis itu menodongkan ujung pedangnya ke arah hidung Keng Hang yang masih duduk tenang tak berfergerak dari tempatnya. Mendiang guruku tidak pernah merasa menjadi musuh orang tuamu, apalagi musuhmu, Nona. Dan aku pun tidak pernah merasa menjadi musuh keluarga Tan Piawusu, karena itu bagiku tidak ada perhitungan apa-apa yang harus dibereskan. Dan aku merasa yakin bahwa seorang gadis perkasa seperti Nona tidak akan membunuh orang yang tidak mau melawannya, apalagi kalau orang itu selama hidupnya tidak pernah ada urusan dengan Nona maupun orang tua Nona. Akan tetapi apabila dugaanku keliru dan ternyata Nona adalah seorang wanita yang berhati keji dan haus darah, boleh saja Nona tusuk dada ini sampai tembus, aku pun tidak akan melawanmu. Pedang di tangan gadis itu nampak menggigil, akan tetapi tidak turun dari depan hidung Keng Hang. Aku mendengar penuturan dari orang tuaku bahwa Sin Ji Yuki Mong adalah seorang laki-laki yang bermulut tajam, pandai membujuk dan menipu. Siapa tahu kalau muridnya pun mewarisi kepandayan itu. Keng Hang bukanlah seorang bodoh yang membiarkan dirinya terancam maut begitu saja sehingga dia mengeluarkan ucapan tadi. Melihat sikap gadis itu dan mendengar ucapan-ucapannya, dia merasa yakin bahwa gadis ini tidak mungkin mau membunuhnya begitu saja kalau dia tidak mau melawan. Kini dia tertawa dan menjawab, Nona, biarpun kau buka dada ini, engkau takkan mendapatkan niat buruk dalam hatiku terhadapmu. Aku tidak membujuk, hanya bicara sesungguhnya bahwa aku tidak pernah memusuhimu dan tidak suka bermusuhan denganmu karena memang tidak ada sebab yang mengharuskan kita saling bermusuhan. Apalagi setelah sekarang suhu tidak ada, juga kedua orang tuamu tidak ada, mengapa kita harus melanjutkan sikap bermusuhan orang tuamu? Percayalah bahwa kelap apabila aku berhasil menemukan simpanan suhu, tentu benda-benda itu akanku kembalikan kepadamu. Bukan hanya benda-benda dari orang tuamu, bahkan benda milik semua orang yang pernah diambil suhu akanku kembalikan. Dengan jalan itu aku hendak menebus semua perbuatan suhu yang sudah menimbulkan sikap bermusuhan dari orang-orang gagah terhadap suhu. Ujung pedang yang menodong itu menurun, perlahan-lahan. Kemudian tubuh gadis yang menegang itu menjadi agak lemas ketika dia berkata perlahan, seperti mengeluh. Ahaha, mengapa engkau tidak mau bangkit melawan saja? Supaya terpenuhi kebaktianku kepada kedua orang tuaku. Kenapa engkau tidak menjadi murid berbakti dari gurumu dan mempertahankan nama gurumu dengan menghadapi musuhnya? Kenghang menggelengkan kepalanya. Engkau keliru dalam mengartikan sikap berbakti, Nona. Melanjutkan perbuatan orang tua baru dapat dikatkan berbakti kalau perbuatan itu sendiri benar. Akan tetapi bila perbuatan itu tidak benar, maka kewajiban seorang berbakti adalah membetulkan perbuatan itu, tidak melanjutkannya. Mengerti engkau, Nona? Gadis itu menunduk, perlahan-lahan menyimpan kembali pedangnya. Biarpun aku tidak suka mengakui, namun aku percaya kepadamu. Tiba-tiba kenghang mengangkat muka memandang ke kanan dan terdengarlah suara. Siancai. Bocah keparat ini sama sekali tidak boleh dipercaya. Tan Hun Bue cepat memutar tubuh memandang ke arah suara itu dan tahu-tahu di situ muncul dua tosu yang usianya sekitar 50 tahun. Mereka ini bukan lain adalah Lian Chi Tojin dan Sian Titojin, dua orang tokoh Kunlun Pai yang ditugaskan untuk mencari dan menangkap kenghang yang telah menipu Kunlun Pai dengan menyerahkan pedang siangbok kiam palsu. Melihat kedua orang tosu ini, kenghang terkejut sekali dan cepat dia maju, menjatuhkan diri berlutut. Kiranya jiwi to tiang yang datang, harap menerima penghormatan teocu, kata kenghang penuh hormat. Sejak kecil kenghang hidup di Kunlun Pai dan tidak pernah dia kehilangan rasa terima kasihnya kepada Kunlun Pai, terutama kepada tiang tojin yang telah menolong jiwanya dan telah memeliharanya. Dua orang tosu ini adalah adik seperguruan tiang tojin, tentu saja dia bersikap amat hormat. Tia kenghang, tahukah engkau akan dosamu terhadap Kunlun Pai bentak sianti tojin sambil menggerakkan ujung lengannya yang panjang dan sikapnya kering. Teocu telah banyak menerima budi kebaikan Kunlun Pai dan belum sempat membalas. Hal itu sudah merupakan dosa. Tidak usah memutar lidah bentak lian chi tojin yang seperti suhengnya, sangat marah kalau mengingat betapa Kunlun Pai sampai bentrok antara saudara sendiri, dan betapa Kunlun Pai didatangi oleh banyak tokoh-tokoh kengho yang menganggu. Apalagi bila teringat akan penipuan pedang palsu. Engkau telah menipu kami dan menipu guru kami dengan menyerahkan siang bokiam palsu. Apakah kau hendak menyangkal dosa besar ini? Kenghang menundukkan mukanya dalam keadaan masih berlutut. Teocu tidak pernah menyangkal, karena memang hal itu benar telah Teocu lakukan. Kini Teocu bersedia untuk menghadap kiang tojin serta para lociampu di Kunlun Pai untuk mohon pengampunan atas perbuatan Teocu yang tidak patut itu. Enak saja kau bicara tentang minta ampun setelah kekacauan yang dulu kau ciptakan di Kunlun Pai bentak sianti tojin sambil melangkah maju dan tangan kirinya menampar. Plak! Pipi kanan kenghang ditamparnya keras sekali sehingga tubuh pemuda itu terguncang miring dan hampir roboh. Terima kasih telah menonton!